Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Jauh di masa lalu, di daerah Kalimantan Selatan, berdirilah kerajaan Amuntai. Kerajaan ini sangat unik karena dipimpin oleh dua raja. Raja pertama bernama Raja Padmaraga yang berarti Raja Tua. Oh, panen kali ini sangat bagus. Iya Raja, kami sangat bersyukur. Sedangkan pemimpin satunya bernama Sukmaraga yang berarti Raja Muda. Keduanya memimpin dengan adil dan bijaksana. Hai, apakah kau sudah sehat, kek? Sudah, Raja. Terima kasih atas perhatiannya. Meskipun kerajaannya makmur dan semua rakyat sejahtera, kedua raja ini masih kurang bahagia karena keduanya belum memperoleh anak. Huh, siapakah yang akan meneruskan kerajaan ini jika aku tidak punya anak? Setelah penantian yang lama dan berdoa dengan tekun, akhirnya istri Raja Sukmaraga, Raja Muda, mengandung. Semoga anak kita kembar ya istriku. Amin, suamiku. Sembilan bulan kemudian, lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Ia dikaruniai dua anak kembar yang lincah dan juga tampan. Raja Sukmaraga tentu ikut bahagia melihat lahirnya keponakannya itu. Hohohoho, mereka sangat lucu. Iya, semoga kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Namun, dalam hati, ia merasa iri dan semakin bertekad ingin mempunyai anak. Malam harinya, sebelum pergi tidur, ia memanjatkan doa pada yang kuasa agar diberi petunjuk. Di dalam tidurnya, Raja Sukmaraga bermimpi. Ia melihat sosoknya sedang bertapa di Candi Agung. Ia pun terbangun dan merasa bahwa mimpi itu terasa nyata. Esoknya, ia pergi ke Candi Agung bersama pengawal setiannya, Datuk Pujung. Aku akan bertapa di sana, Datuk. Tolong jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik, Raja. Mereka pun tiba di Candi Agung. Raja pun langsung bertapa dengan sungguh-sungguh. Berhari-hari lamanya, Raja Patmaraga bertapa di sana. Hingga suatu hari, ia keluar dari pertapaannya. Ah, Baginda sudah selesai. Bagaimana pertapaanmu, wahai Baginda? Entahlah, Datuk. Aku belum berasa mendapat petunjuk. Tapi, aku yakin Tuhan telah merencanakan sesuatu untukku. Sebaiknya, kita pulang sekarang. Sebelum mereka pulang ke istana, mereka beristirahat sejenak untuk sarapan pagi. Makan yang banyak, Datuk. Kau telah menjagaku berhari-hari. Kau pasti lapar. Terima kasih, Raja. Raja juga harus makan yang banyak. Dalam perjalanan kembali ke istana, mereka berdua berjalan menyusuri sebuah sungai. Sebuah sungai yang jernih dengan arus yang tenang. Tiba-tiba, Raja melihat sesuatu. Datuk, apakah kau melihat apa yang kulihat? Itu bayi. Ada bayi di sungai. Raja pun segera menghampiri bayi itu. Namun, ketika hendak mengangkatnya... Tunggu dulu. Oh, bayi itu berbicara. Betapa terkejutnya Raja dan pengawalnya melihat keajaiban itu. Jangan bawa aku seperti ini. Tolong, bawakan 40 daya untuk menjeputku. Dan satu lagi. Aku minta selembar tenun yang dibuat dalam setengah hari saja. Raja segera memerintahkan Datuk Pujung untuk kembali ke istana. Sampaikan pada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya. Sebelum sore, kalian semua harus sudah kembali ke sini. Baik, Baginda. Datuk Pujung bergegas berlari ke istana. Ia ingin segera menyampaikan pesan Raja Patmaraga kepada Raja Sukmaraga serta rakyat. Sesampainya di istana, Datuk segera menghadap pada Raja Sukmaraga. Perintah Raja pun diumumkan. Segera siapkan 40 dayang dan kumpulkan semua penenun istana sekarang juga. Para rakyat merasa ragu untuk bisa memenuhi permintaan Raja mereka. Kalau mengumpulkan 40 daya sih bisa. Tapi menenun dalam setengah hari saja. Hmm... Kita coba saja. Kan lumayan kalau berhasil. Kita akan diangkat menjadi pengasuh di istana. Maka, para wanita mulai menenun menggunakan benang terbaik yang mereka punya. Hingga waktunya yang telah ditentukan pun tiba. Tuan Datuk, Tuan Datuk. Coba lihatlah kain hasil tenunanku ini. Eh, iya. Baiklah. Walah, kok belum selesai begini? Datuk menjadi sedikit panik karena tidak ada kain yang berhasil ditenun. Hingga seorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Tuan, barangkali hendak menengok hasil tenunanku. Dibukanya lipatan kain tenunan gadis itu. Wah, ini dia. Ini hasil tenunan yang lembut dan bagus. Siapakah namamu, wahai gadis penenun? Aku rasa kamu pantas menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga. Namaku kuripan, tuanku. Tentu aku akan sangat senang dan suatu kehormatan jika diterima menjadi pengasuh bayi di istana. Setelah mendapat kain tenun, Datuk Pujung, kuripan, serta empat puluh dayang menuju ke sungai. Sesampainya di sana, Wahai Baginda, ini kain tenun yang Baginda pintar. Ah, terima kasih, Datuk. Wow, ini sungguh kain yang lembut dan cantik. Pasti yang menenunnya adalah seseorang yang berhati lembut juga. Diselimutkanlah kain tenun itu kepada sang bayi. Ia nampak cantik sekali. Nah, karena kau kutemukan di sungai yang berbuih, maka kau kuberi nama Putri Junjung Buih. Sang bayi pun tersenyum pertanda setuju. Raja, Putri Junjung Buih, Datuk, beserta para dayang pun kembali ke istana. Sesampainya di istana, rakyat menyambut kedatangan Raja dan Putri Junjung Buih dengan sukacita. Semenjak itu, Kerajaan Amuntai benar-benar bahagia karena kedua raja kini telah dikaruniai anak. Negeri itu hidup dengan damai dan bahagia. Pesan dari cerita ini adalah, merawat milik kita dengan baik adalah salah satu cara bersyukur. Jika menginginkan sesuatu, berusahalah hingga itu terwujud. Hai teman, apakah kamu tahu ada berapa ikan yang berenang di sungai? Yuk, tonton lagi dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Yuk, tonton cerita riri lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.